Yesi, sebagai alkemis kaisar ilahi, Su Feng akan mengajarimu cara memurnikan pil setelah kamu kembali. Tugasmu adalah menyempurnakan pil, menyempurnakan senjata, dan menyempurnakan rune. Selain memberikannya ke kuil tak tertandingi, kamu juga perlu menyediakannya ke kuil tak tertandingi, kamu juga perlu memberikannya kepada kamar dagang. Kuil yang tak tertandingi akan menyediakan sumber daya budidaya yang Anda butuhkan untuk budidaya Anda. Kamu tidak perlu khawatir tentang waktu, ramuan, atau bahan. Kamu tidak perlu memperbaiki Space Rings karena kamu tidak bisa memperbaikinya. Sebagai alkemis yang kuat di batas jiwa bintang, kamu harus mengenal banyak alkemis lainnya. Kamu bisa menarik mereka ke kuil tak tertandingi. Tentu saja, kamu tidak bisa memaksa mereka. Dalam perjalanan pulang, Feng Wuchen menjelaskan tugas Yesi dan yang lainnya. Iya, Chen. Yesi dan yang lainnya menjawab dengan hormat, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Su Feng, setelah kita kembali, aku akan membantumu menerobos ke Divine Emperor alkemis sesegera mungkin. Lalu, kamu bisa mengajari mereka cara menyempurnakan pil Divine Emperor. Feng Wuchen memandang Su Feng dan berkata, Itu hebat. Terima kasih, Chen. Su Feng sangat gembira dan sangat bersemangat. Tunggu, dunia alkemis bisa dibantu untuk menerobos. Yesi, Si Tu Hao, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata karena tidak percaya. Chen punya metode seperti itu. Chen hanyalah seorang alkemis kaisar ilahi. Bagaimana dia bisa membantu orang lain menerobos ke Divine Emperor alkemis? Yesi sangat terkejut dan tidak bisa membayangkannya sama sekali. Chen, bagaimana kamu membantu alkemis menerobos? Yang Mayer bertanya dengan rasa ingin tahu. Batu roh jernih giok. Feng Wuchen tersenyum tipis. Batu roh jernih giok. Yesi, Si Tu Hao, dan yang lainnya berseru ketika murid mereka menyusut. Ini adalah harta surga dan bumi yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Chen sebenarnya memiliki harta yang langka. Su Feng sangat bersemangat, seperti anak kucing yang bersemangat. Feng Wuchen berkata, Saya tidak memiliki banyak harta karun ini. Saya hanya dapat memberi Anda satu, tetapi itu tidak cukup untuk membantu Anda menerobos. Bahkan jika Anda berkultivasi di pagoda indah, itu akan memakan waktu. Namun, di dalam sebulan, aku akan membantumu menjadi alkemis kaisar ilahi. Dalam satu bulan, kamu dan yang lainnya melebarkan mata lagi, mereka benar-benar tercengang. Ye Ming dan yang lainnya bahkan tidak berani berpikir untuk menerobos ke alam dewa ilahi dalam waktu satu bulan. Feng Wuchen berkata itu bukan apa-apa. Kata-kata Feng Wuchen tidak diragukan lagi membuat leluhur surgawi dan yang lainnya sangat ketakutan. Untunglah, terima kasih banyak kepada Tuan Muda Chen. Su Feng merasa seperti dia akan melayang. Kegembiraannya terlihat jelas. Melihat Tang Ao Feng yang terkejut dan iri, Feng Wuchen berkata, Tetua Agung, kamu juga harus menerobos ke alam kaisar yang saleh. Sebelum Tang Ao Feng menjadi bersemangat, Feng Wuchen memberi Su Feng dan Tang Ao Feng masing-masing batu roh jernih giok. Terima kasih Chen, terima kasih. Tang Ao Feng sangat bersemangat sehingga dia segera berterima kasih kepada Chen Fan. Begitu dia kembali ke istana ilahi yang tak tertandingi, Feng Wuchen segera memasuki cincin ilahi untuk berkultifasi. Dia ingin menerobos ke kaisar ilahi bintang tiga sesegera mungkin. Leluhur surgawi mengatur akomodasi untuk Yesi dan para ahli lainnya. Karena Feng Wuchen, meskipun leluhur surgawi hanyalah kaisar ilahi bintang lima, mereka harus menghormati dan memperlakukannya sebagai penguasa istana. Istana Jiwa Bintang Kakek, ayah, sudah satu jam. Pertarungan seharusnya sudah selesai. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Fu Tian bertanya di aula utama. Fusu berkata dengan dingin, kuil surga kekosongan pasti akan hilang. Tidak ada yang bisa dilihat. Saya khawatir kuil itu sudah hancur. Itu belum tentu benar. Fu Singhun menggelengkan kepalanya sedikit. Wajah lamanya tampak serius. Mendengar itu, tetua agung yang Kiongshan mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatan Kuang Yu dan Yesi, sangatlah mudah untuk menghancurkan kuil Heaven Void. Bahkan jika kamar dagang turun tangan, mereka tidak akan bisa menghentikan Kuang Yu. Kakek, apakah kamu merasakan sesuatu? Fu Tian bertanya. Fu Singhun berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak bisa merasakan kekuatan Kuang Yu lagi. Apa? Kamu tidak bisa merasakan kekuatan Kuang Yu? Ekspresi Fusu berubah saat dia melihat Fu Singhun dengan kaget. Kakek, apa yang terjadi? Fu Tian bertanya. Semua orang memandang Fu Singhun dengan bingung. Dengan budidaya mereka, mereka tidak dapat merasakan tempat yang terlalu jauh. Hanya Fu Singhun, Kaisar Ilahi Bintang Sembilan, yang bisa merasakannya. Selain patua, tidak ada orang lain di Star Sol Boundary yang bisa membuat Kuang Yu menggunakan kekuatan penuhnya. Namun dalam pertarungan tadi, Kuang Yu menggunakan kekuatan penuhnya. Patua tidak tahu apa yang terjadi, kata Fu Singhun dengan sungguh-sungguh. Aura menakutkan Kuang Yu menghilang dalam sekejap. Ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah dia menahan auranya setelah membunuh lawannya secara instan. Kedua, dia langsung dibunuh oleh lawan yang lebih kuat. Dalam sekejap, Fu Su dan yang lainnya kembali terkejut. Fu Singhun menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, ada kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari Kuang Yu. Kekuatan itu menghilang dalam sekejap. Bahkan patua tidak dapat memastikan apakah kekuatan itu benar-benar ada. Pada saat itu juga, pertempuran berakhir. Lebih menakutkan dari Kuang Yu. Bukankah itu ahli Kaisar Dewa? Fu Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Tidak mungkin seorang ahli Dewa Kaisar muncul di batas jiwa bintang, kecuali jika dikirim oleh markas besar, Penatua Agung Yang Kiong San mengerutkan kening. Fu Singhun berkata, jika itu bukan ilusi, itu pasti ahli Dewa Kaisar. Jika tidak, mustahil membunuh Kuang Yu secara instan. Kakek, aku akan pergi ke Kuil Heaven Void untuk melihatnya. Jika Kuil Heaven Void masih hidup, maka pasti ada ahli Dewa Kaisar. Fu Tian buru-buru berkata dan segera meninggalkan Ola. Tianer, hati-hati. Fu Su buru-buru memperingatkan. Fu Tian tidak tahu apakah dia tidak pergi, tetapi begitu dia pergi, dia tercengang. Seluruh Kuil Heaven Void tidak memiliki jejak pertempuran apapun, dan tidak ada korban jiwa di Kuil Heaven Void. Tidak ada korban jiwa, sepertinya kakek merasakan ahli Kaisar Dewa. Wajah Fu Tian dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia bahkan membeku di tempat. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Wu Chen, yang berkultivasi di cincin ilahi, telah berhasil menerobos ke alam Dewa Bintang Tiga. Bagaimanapun, dia telah mengkonsolidasikan wilayahnya. Kecepatan kultivasi yang mengejutkan tidak terbayangkan. Selamat kepada Chen karena telah maju menjadi Dewa Bintang Tiga, suara hormat Tian Sa terdengar. Feng Wu Chen perlahan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dia menyeringai dan berkata, kekuatanku meningkat pesat setelah maju ke Budidaya Bintang Satu. Kekuatan ini sungguh menarik. Dengan kultivasi Chen saat ini, dia bisa bertarung melawan Dewa Bintang Lima, Tian Sa menyampaikan. Telapak tangannya tiba-tiba tertekuk menjadi cakar, dan versi miniatur pedang darah yang indah melayang di atas telapak tangannya. Terlebih lagi, itu menyebar dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Setelah menyerap esensi darah Kuang Yu, tidak hanya memulihkan kekuatan pedang darah, tetapi juga membuat pedang darah lebih kuat. Kekuatan ini cukup untuk melawan Dewa Bintang Sif, kata Feng Wu Chen bersemangat. Keberadaan pedang darah tidak diragukan lagi merupakan kartu truf Feng Wu Chen yang paling menakutkan. Sayang sekali benda itu belum berkembang menjadi artefak suci tingkat awal. Aku tidak tahu berapa banyak lagi kekuatan esensi darah yang dibutuhkannya untuk maju. Jika itu bisa menjadi artefak suci tingkat awal, aku bisa bertarung melintasi tiga bintang. Feng Wu Chen berkata dengan wajah penuh percaya diri. 1822 Kakek Gao, aku benar-benar tidak ingin pergi. Aku masih berhutang nyawa pada Chen. Jika aku terus menyusahkan dia untuk membimbing kita dalam kultivasi, aku khawatir aku tidak akan bisa membalas budinya seumur hidupku. Duanmu Xuan benar-benar tidak ingin berhutang terlalu banyak pada Feng Wu Chen. Huh, nak, Gao Moyang menghela nafas tanpa daya. Huff, apapun alasanmu, kamu harus pergi. Duanmu Zhu Ming menegur dengan marah dengan ekspresi jengkel. Kakek, aku sudah menerobos ke alam Raja Ilahi Bintang Tiga. Belum lagi, aku punya ruang dua kali lipat dan cincin luar angkasa tiga kali lipat. Tidak perlu khawatir kultifasiku tidak bisa menerobos. Selain itu, bukankah aku punya ayah dan kakek yang membimbingku? Duanmu Xuan tidak yakin. Dong. Duanmu Xuan memukul kepala Duanmu Xuan dan memarahi. Anak nakal, apa yang kamu tahu? Saudaraku, Chen adalah kepala instruktur Istana Ilahi Dunia Overgod. Bukankah kamu selalu bermimpi pergi ke Istana Ilahi Dunia Overgod? Chen dapat membantumu. Bisik Duanmu Ruoshui. Apa, kepala instruktur Istana Ilahi? Duanmu Xuan terkejut. Dia benar-benar tidak tahu Feng Wu Chen memiliki identitas yang begitu menakutkan. Pantas saja Duanmu Zhu Ming dan yang lainnya ingin dia pergi menemui Feng Wu Chen. Gao Moyang melanjutkan, Suan Er, mengikuti Chen akan sangat membantumu. Kakek Gao tidak akan berbohong padamu. Kakek Gao, jangan paksa aku. Aku benar-benar tidak ingin pergi. Duanmu Xuan berkata tanpa daya. Xiao Yao Altian mengangkat bahu dan berkata, Sejujurnya, saya juga tidak ingin pergi. Jika bukan karena kakek saya memaksa saya, saya tidak akan pergi. Chen hanyalah seorang alkemis. Kultifasinya mungkin tidak lebih kuat dari milik kita. Gao Moyang mencibir. Kalian berdua tidak akan bisa mengalahkan Tuan Muda Chen bahkan jika kalian bergandengan tangan. Elder Gao, apakah Chen benar-benar sekuat itu? Xiao Yao Altian memandang Gao Moyang dengan tidak percaya. Bagaimana kalau kamu bisa mengalahkan Chen, Patua tidak akan memaksamu. Jika kalah, kamu harus mengikuti Chen dengan patuh. Gao Moyang bertanya. Ada seorang gadis cantik di sisi Chen. Menurutku dia dipanggil seperti Yang Meir. Dia sangat cantik. Duanmu Ruo Shui menambahkan. Mata Duan Musuan dan Xiao Yao Altian berbinar pada saat bersamaan. Altian, mengikuti Chen sepertinya bukan ide yang buruk. Pilnya gratis, dan kami bahkan punya senjata abadi. Duan Musuan merangkul bahu Xiao Yao Altian dan berkata dengan serius. Xiao Yao Altian menganggup dan berkata, Benar, kita tidak boleh mengecewakan orang tua kita. Saya telah memutuskan, saya akan mengikuti Chen. Pemikir hebat berpikir yang sama. Duan Musuan menganggup dengan berat. Saat keduanya berbicara, mereka berjalan keluar dari Aula Utama dan terbang menuju kuil tak tertandingi. Aula Utama kuil kekosongan surgawi benar-benar sunyi. Semua orang tercengang. Bahkan jika Duan Musui Ming dan yang lainnya berbicara sampai tenggorokan mereka patah, itu tidak akan berhasil. Pada akhirnya, perkataan Duan Murwoshui langsung mengubah pikiran mereka. Duan Murwoshui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Patua akan pergi dulu. Aku tidak menjaga kedua anak laki-laki ini. Patua sangat khawatir kalau mereka akan menimbulkan masalah. Gao Moyang berkata dengan cepat. Wajah Duan Musui Ming dan yang lainnya berubah. Duan Musi Yong dengan cepat berkata, Elder Gao, tolong jaga mereka. Jangan menimbulkan masalah. Jangan khawatir. Gao Moyang segera menghilang. Wuss. Di atas kuil tak tertandingi, dua dentuman sonic yang kuat terdengar. Dua sosok melesat seperti kilat dan muncul di atas kuil tak tertandingi dalam sekejap mata. Suara mendesing. Xiao Ying segera melintas dan berkata dengan sopan, jadi itu adalah dua tuan muda. Dewa Ilahi Bintang Dua. Duan Musuan dan Xiao Yao Altian berseru pada saat yang sama dan menatap Xiao Ying dengan kaget. Saudara Xiao Ying, kamu. Kamu benar-benar dewa bintang dua. Ya Tuhan, kecepatan kultifasi Anda terlalu cepat. Anda telah menyusul saya. Xiao Yao Altian berkata dengan kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Xiao Yao Altian juga hanyalah dewa bintang dua. Namun ketika dia menerobos menjadi dewa bintang dua, Xiao Ying hanyalah raja dewa bintang sembilan. Sekarang, Xiao Yao Altian masih menjadi dewa bintang dua. Xiao Ying melewatkan tiga bintang untuk mengejarnya. Bagaimana mungkin Xiao Yao Altian tidak kaget? Xiao Ying tersenyum tipis dan berkata, Tuan Muda Xiao Yao pasti bercanda. Ini semua berkat Chen sehingga saya bisa menerobos ke alam dewa bintang dua. Suara mendesing. Ledakan sonic terdengar. Gao Moyang mendekat dan buru-buru bertanya, Xiao Ying, kedua bocah nakal ini tidak menimbulkan masalah, kan? Tetua Gao, mereka juga baru saja tiba. Mereka tidak menimbulkan masalah apapun, jawab Xiao Ying sopan. Kakek Gao, kami bukan tipe orang yang suka menimbulkan masalah, kata Duan Musuan dengan ekspresi tidak senang. Pada saat ini, Feng Wu Chen, leluhur surgawi, dan yang lainnya keluar dari aula. Cepat turun, melihat Feng Wu Chen keluar, Gao Moyang buru-buru berkata dan turun ke alun-alun. Duan Musuan dan yang lainnya mengikuti di belakang. Salam, Chen, Gao Moyang dan yang lainnya membungku hormat. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Elder Gao, tidak perlu bersikap sopan. Saat berbicara, Feng Wu Chen melirik ke arah Duan Musuan dan Xiao Yao Aotian, dan mengukurnya sebentar. Duan Musuan dan Feng Wu Chen pernah melihat mereka sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya Xiao Yao Aotian melihat mereka. Duan Musuan dan Xiao Yao Aotian dengan cepat mengamati Feng Wu Chen dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Muhong Lian dan Yang Mei Er, mata mereka berbinar. Keindahan yang luar biasa. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Gao Moyang buru-buru berkata, Chen, ini Tuan Muda Balai Dewa Bela Diri Langit, Xiao Yao Aotian. Chen, itu, aku masih berhutang nyawa pada Chen. Sejujurnya, aku tidak ingin merepotkan Chen, tapi kakekku dan kakek Gao memaksaku untuk datang. Aku tidak ingin berhutang terlalu banyak pada Chen, tapi kakek Gao mengatakan bahwa jika Aotian dan aku bisa mengalahkan Chen bersama-sama, dia tidak akan memaksa kita. Kata Duan Musuan. Chen, kami tidak bermaksud meremehkanmu, tapi kami lebih memilih kebebasan. Xiao Yao Aotian menambahkan. Mendengar perkataan mereka, wajah lama Gao Mo yang tenggelam. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, tidak masuk akal, kalian berdua bocah nakal. Tang Ao Feng sedikit mengernyit dan berkata, anak nakal Bao yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Liu Wuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah sesuatu yang diimpikan orang lain, tapi mereka bilang mereka terpaksa datang. Su Feng mengangkat bahu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, biarkan saja, mereka akan menyesalinya di masa depan. Chen, kami tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, kami harap Chen, Duan Musuan menambahkan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diselah oleh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, saya tahu, jika kamu tidak mau, saya tidak akan memaksamu. Jadi, saya ingin bergabung dengan Duan Musuan untuk menantang Chen. Jika kita menang, terserah pada kita untuk memutuskan apakah akan pergi atau bertahan. Kata Xiao Yao Aotian. Mereka sebenarnya berani menantang Chen, keduanya sombong sekali. Dugu Yun menggelengkan kepalanya, dia tidak menyangka keduanya akan menang. Bagaimana kalau begini, kalian berdua bergabung, dan jika kalian bisa memukulku, aku akan mengaku kalah. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan mengambil satu langkah ke depan, tiba di depan mereka berdua dalam sekejap mata. Kata-kata Feng Wu Chen mengejutkan Duan Musuan dan Xiao Yao Aotian. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak, tidak dapat mempercayai telinga mereka. Bukankah ini terlalu sombong? 1823. Chen, apa kamu yakin tidak bercanda? Duan Musuan dan Xiao Yao Aotian saling berpandangan. Duan Musuan bertanya dengan percaya diri. Tentu saja, selama kamu bisa memukulku sekali, kamu menang. Mari kita perjelas dulu, aku bisa melawan. Feng Wu Chen tersenyum tenang, tidak panik sama sekali. Chen, kamu sendiri yang mengatakannya. Xiao Yao Aotian berkata sambil tersenyum puas. Ayo, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Feng Wu Chen menunjuk kedua orang di bawah. Dengeng dengungan. Duan Musuan dan Xiao Yao Aotian mengaktifkan esensi ilahi mereka pada saat yang bersamaan. Cahaya hijau dan biru menyala, dan energi dahsyat melonjak seperti banjir. Mereka sepertinya akan mengalahkan Feng Wu Chen. Dalam sekejap, Aura Duan Musuan dan Xiao Yao Aotian telah mencapai puncaknya. Aura Duan Musuan mirip dengan Dewa Ilahi Bintang 4, dan Xiao Yao Aotian mirip dengan Dewa Ilahi Bintang 3. Namun, mereka begitu percaya diri sehingga mereka tidak menyadari bahwa Eselon atas kuil tak tertandingi menggelengkan kepala tanpa daya. Bahkan Gao Moyang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mereka memang kuat dan layak menyandang gelar jenius terbaik di Star Soul Field, tapi mereka masih belum bisa menandingi Chen. Liu Wu Hen menggelengkan kepalanya. Mu Honglian terkekeh. Mereka akan segera mengetahui perbedaan antara mereka dan Chen. Hei hei, aku sangat ingin melihat ekspresi kaget mereka, kata Su Feng sambil tersenyum nakal, menantikannya. Bang bang. Detik berikutnya, keduanya menginjak tanah secara bersamaan, menciptakan lubang besar. Petir hijau dan biru melonjak ke langit. Di antara rekan-rekan mereka, Duan Musuan dan Xiaoyao Aotian jelas merupakan yang paling jenius. Kekuatan mereka menghancurkan semua ahli. Sayangnya, mereka menghadapi Feng Wu Chen hari ini. Chen, hati-hati. Duan Musuan tiba di atas Feng Wu Chen dalam sekejap mata dan meninju Feng Wu Chen tanpa ampun. Di sisi lain, kecepatan Xiaoyao Aotian juga tidak lambat. Dia telah tiba di belakang Feng Wu Chen dan dengan kejam menyerang dengan telapak tangannya. Melihat serangan mereka hendak mengenai Feng Wu Chen, tetapi Feng Wu Chen tidak bergerak sama sekali. Kepercayaan diri Duan Musuan dan Xiaoyao Aotian melonjak, wajah mereka dipenuhi rasa bangga. Tapi sebelum mereka merasa bangga, mereka tercengang pada detik berikutnya. Boom-boom. Dalam sekejap mata, dua serangan ganas itu mendarat. Hanya dua suara keras yang terdengar saat riak energi dahsyat menyapu dengan liar, dan angin kencang bertiup. Tapi Feng Wu Chen telah menghilang. Apa? Duan Musuan dan Xiaoyao Aotian berseru tidak percaya. Hilang. Bagaimana mungkin? Mata Xiaoyao Aotian membelalak karena terkejut. Duan Musuan sedikit mengernyit dan berkata, kecepatannya sangat cepat. Harus dikatakan bahwa teknik gerakan Chen sangat kuat. Dia mampu menghindari serangan kita di saat-saat terakhir. Kultivasi Chen tidak di bawah kita. Jika tidak, sekuat apapun teknik gerakannya, dia tidak akan bisa menghindari serangan kita dengan mudah, kata Xiaoyao Aotian sambil mengerutkan kening. Setelah merasakan teknik gerakan kuat Feng Wu Chen, Duan Musuan dan Xiaoyao Aotian menjadi serius. Kepercayaan diri mereka sebelumnya telah hilang sama sekali. Aku akan memberimu tiga kesempatan. Jika kamu masih tidak bisa memukulku, aku akan menyerang. Tawa Feng Wu Chen yang tenang dan percaya diri terdengar. Duan Musuan dan Xiaoyao Aotian segera mendongak. Seni surgawi. Seni bayangan. Seni surgawi. Epidemi 10 ribu mil. Duan Musuan dan Xiaoyao Aotian sepertinya sudah mendiskusikannya sebelumnya. Mereka menggunakan teknik gerakannya di saat yang bersamaan dan segera melancarkan serangan yang ganas. Kecepatan mereka dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Wuss. Boom-boom-boom. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah meskipun kecepatan mereka dua kali lebih cepat, semua serangan yang ganas dan rumit dengan mudah dihindari oleh Feng Wu Chen. Belum lagi memukul Feng Wu Chen, mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung pakaian Feng Wu Chen. Bahkan jika mereka hendak memukul Feng Wu Chen beberapa kali, Feng Wu Chen secara misterius akan menghilang ke udara. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan belum menggunakan kekuatannya. Bagaimana dia bisa menghindari serangan kita? Wajah Xiaoyao Aotian penuh kebingungan. Dia seperti lalat tanpa kepala yang menyerang secara acak. Duan Musuan mengerutkan kening dan berkata, semua serangan kita tidak berguna. Chen sepertinya telah mengetahui gerakan kita. Bagaimana mungkin? Chen, kecepatanmu di atas kami. Bagaimana kami bisa memukulmu jika kamu terus menghindar? Xiaoyao Aotian dengan cepat bertanya. Harus diakui bahwa Xiaoyao Aotian cukup pintar. Oke, aku tidak akan menghindar. Namun, kamu sudah menggunakan tiga kesempatanmu. Aku akan menyerang. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Pintar, Aotian. Selama Chen tidak menghindar, kita punya kesempatan untuk memukulnya. Duan Musuan mengacungkan jempol dan memuji Xiaoyao Aotian. Ayo buat pengali perhatian. Xiaoyao Aotian berkata sambil mencibir puas. Namun, saat mereka berdua merasa senang dengan diri mereka sendiri, mereka tercengang lagi di detik berikutnya. Deng, dengungan. Feng Wu Chen perlahan meningkatkan kecepatan mendorong kekuatan esensi ilahi. Kekuatan yang sangat kejam itu mirip dengan kebangkitan naga yang sangat besar, mengguncang ribuan gunung dengan suara gemuruh. Kekuatan tirani yang tak tertandingi melonjak dengan gila-gilaan. Tuan ilahi bintang tiga. Duan Musuan dan Xiaoyao Aotian berteriak kaget pada saat yang sama, pupil mata mereka mengerut. Duan Musuan berkata dengan kaget, esensi ilahi Chen sangat kejam. Sungguh luar biasa. Chen benar-benar berhasil menembus Dewa Bintang Tiga. Liu Wuhan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru pada saat yang sama, sangat terkejut. Ya Tuhan, kecepatan kultifasi seperti apa milik Chen? Ini juga terlalu aneh. Bola mata Su Feng hampir rontok. Dalam waktu kurang dari sebulan, Chen berhasil menerobos dari Dewa Bintang Satu menjadi Dewa Bintang Tiga. Terlalu menakutkan. Terlalu menakutkan. Leluhur surgawi dan eselon atas lainnya juga memiliki wajah yang penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Ini bahkan lebih mengerikan daripada melihat hantu. Aura Feng Wu Chen melonjak pesat. Dalam sekejap mata, itu sudah melonjak ke ranah Dewa Bintang Empat. Yesi sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, memiliki kultifasi yang begitu kuat di usia yang begitu mudah. Terlebih lagi, pencapaiannya di bidang alkimia tidak dapat diduga. Monster yang menantang surga, siapa yang merawatnya? Kekuatan tempur Chen kemungkinan besar telah melampaui Master Aula. Dugu Yun tercengang, matanya penuh keterkejutan. Leluhur surgawi berkata dengan kaget, tidak mungkin, tapi benar-benar melampauiku. Kekuatan tempur Feng Wu Chen selalu melampaui kultifasinya, apalagi dia masih memiliki artefak Dewa dan Pedang Darah Misterius. Bahkan jika leluhur surgawi berhasil menembus Dewa Bintang Lima, dia juga tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Berhentilah melamun, cepatlah bergerak. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Dia bahkan dengan angkuh mengaitkan jarinya keduan musuhan dan Xiao Yao Altian, penuh provokasi. Lakukan. Duan musuhan berteriak, dan keduanya kembali menyerang dengan ganas. Saudara duanmu, keluarkan artefak abadimu. Jangan menahan diri. Xiao Yao Altian berteriak dan segera mengeluarkan Pedang Abadi yang sangat indah. Kekuatan tempurnya langsung melonjak. Pedang esensi sunyi. Duan musuhan berteriak dan mengeluarkan Pedang Abadi kelas atas yang telah disempurnakan Feng Wu Chen. Dia menamakannya Pedang Esensi Desolate, dan kekuatan tempurnya langsung menerobos ke ranah Dewa Bintang Empat. Seni Ilahi. Keturunan Naga Es. Feng Wu Chen mengaktifkan esensi ilahi atribut esnya dan dengan tenang melantunkannya. 1824. Mengaum. Segera setelah Feng Wu Chen menyelesaikan nyanyiannya, raungan naga yang menggetarkan jiwa terdengar di langit di atas istana ilahi yang tak tertandingi. Itu membuat orang merasa itu adalah keberadaan yang mulia. Seekor naga es besar melayang di atas Feng Wu Chen. Duan musuhan dan Xiao Yao Altian terkejut. Melihat naga es yang begitu besar, mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Kekuatan seni dewa sangat menakutkan. Ini dot ini naga es. Wajah Duan musuhan dan Xiao Yao Altian dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka gemetar ketakutan. Duan musuhan berkata, seni dewa Chen jelas merupakan seni dewa bermutu tinggi. Kalau tidak, itu tidak akan sekuat itu. Saat ini, Duan musuhan dan Xiao Yao Altian merasa tercekik. Mereka merasa tidak bisa menang. Feng Wu Chen jelas merupakan yang paling menakutkan di antara semua lawan mereka. Ini adalah seni dewa tingkat tinggi. Yesi dan Situhau membelalakkan mata mereka. Situhau gemetar dan berkata, Chen sebenarnya memiliki seni dewa bermutu tinggi. Aura yang menggugah jiwa ini jelas tidak salah. Seni dewa. Ini kedua kalinya aku melihat Chen menggunakan seni dewa. Astaga, itu naga es. Seru Su Feng sambil menatap naga raksasa itu dengan mata terbelalak. Saya tidak percaya Tuan Muda Chen mengetahui seni yang begitu kuat. Mata sang nenek moyang membelalak kaget. Saya telah mempelajari sesuatu yang baru. Kata Liu Wu Hen. Aotian, serang sekarang. Teriak Duan musuhan. Tidak ada waktu untuk berpikir. Seni pedang yang mendominasi langit. Tebasan mendominasi langit. Duan musuhan menyuntikkan esensi ilahi ke dalam pedang elit desolate. Auranya melonjak, dan aura pedangnya melesat ke langit. Cahaya pedang yang ganas menyebar. Suara mendesing. Dengeng dengungan. Duan musuhan mengayunkan pedangnya, dan pancaran pedang hijau besar menerobos udara, menerangi kehampaan. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu bergetar. Seni dewa. Tebasan bulan sembilan surga yang jatuh. Siaoyao Aotian berteriak dan mengaktifkan esensi ilahi miliknya untuk membentuk segel. Kekuatan mengerikan berkumpul di lengan kanannya, dan dia mengayunkannya. Suara mendesing. Berdengung. Tebasan energi biru sepanjang seribu kaki ditembakkan. Tebasan energi yang mengerikan itu memiliki momentum untuk membelah kehampaan. Muhonglian memuji, seperti yang diharapkan dari para jenius terbaik di dunia jiwa bintang, kekuatan mereka memang kuat. Lawan dengan level yang sama-sama sekali bukan tandingan mereka. Itu benar. Sekalipun aku punya racun, aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa mengalahkan duan musuhan. Liu Wuhan sedikit mengangguk. Siaoying mengerutkan kening, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak peduli seberapa kuat seni abadi mereka, mereka tidak akan menandingi seni abadi Chen. Berapa banyak orang yang memiliki seni dewa tingkat tinggi? Leluhur surgawi bertanya. Desir. Desir. Cahaya pedang dan tebasan energi ditembakkan dengan kekuatan yang mengerikan. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Naga es besar yang berputar-putar di udara meraung dan segera menyerang. Cambuk ekor naga ilahi. Ledakan. Retakan. Pu-pu. Detik berikutnya, cahaya pedang dan tebasan energi bertabrakan dengan keras dengan naga es. Dengan ledakan, cahaya pedang dan tebasan energi langsung hancur, sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan pun. Duan musuhan dan Siaoyao Altian memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan. Apa? Mata duan musuhan langsung melebar. Bagaimana ini mungkin? Wajah Siaoyao Altian juga dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat seni abadi mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun, mereka tidak dapat mempercayainya. Duan musuhan dan Siaoyao Altian, dua orang jenius, terluka dalam sekejap, tidak mampu menahan kekuatan naga es. Wajah duan musuhan dipenuhi dengan keterkejutan. Seni abadi Chen terlalu menakutkan, bukan. Kami berdua bersama-sama tidak dapat menahan kekuatan seni abadi. Gul, Siaoyao Altian menelan ludahnya dengan susah payah, dan berkata dengan ketakutan, terlalu kuat. Apakah Chen benar-benar dewa bintang tiga? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Duan musuhan dan Siaoyao Altian tidak bisa membayangkan bagaimana Feng Wu Chen bisa begitu kuat. Tidak hanya mereka berdua, semua orang dari kuil tak tertandingi juga kaget. Keturunan naga es tidak diragukan lagi merupakan eksistensi yang menghancurkan. Seni abadi tingkat tinggi terlalu menakutkan. Liu Wu Hen menarik napas dalam-dalam. Situ Hao menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia bisa membunuh mereka berdua dalam sekejap. Saya khawatir kekuatan Chen sudah sebanding dengan lima bintang dewa ilahi. Anak kecil yang luar biasa. Dia memiliki bakat yang menantang surga, pencapaian alkimia yang menantang surga, dan kekuatan yang menantang surga. Seru Yesi. Dia belum pernah melihat seorang jenius yang menantang surga sebelumnya. Jauh di langit, Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan naga es itu menghilang seketika. Sepertinya kamu tersesat. Tetaplah di kuil tak tertandingi dengan patuh mulai sekarang. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Saat dia berbicara, dua pil pemulihan yang tiga kehidupan terbang keluar. Feng Wu Chen berkata, ini adalah pil penyembuh. Itu cukup untuk menyembuhkanmu sepenuhnya. Chen, seni abadi apa itu? Apakah Anda bisa mengajari saya? Xiao Yao Altian buru-buru terbang dan bertanya. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, aku bisa mengajarimu yang lain, tapi yang ini tidak. Ini sedikit istimewa. Manusia tidak bisa mempelajarinya. Lalu, apakah Chen punya seni abadi lain untuk diajarkan kepada kita? Selama itu adalah seni abadi. Xiao Yao Altian bertanya lagi, wajahnya penuh antisipasi dan tidak tahu malu. Tentu saja, Feng Wu Chen tersenyum. Besar, Chen. Mulai sekarang, kamu adalah kakak laki-lakiku, ayah dan ibuku. Xiao Yao Altian berkata dengan penuh semangat. Dia hampir berlutut dan bersujud. Jadi, Chen berasal dari klan naga. Duan Musuan bertanya dengan kaget. Kamu tahu tentang klan naga? Feng Wu Chen bertanya. Duan Musuan menganggup dan berkata, tentu saja, tetapi menurut dunia dewa, klan naga adalah ras tingkat rendah. Klan naga tidak berada di dunia dewa, tetapi di tanah yang terlupakan. Ras tingkat rendah apa? Kurasa mereka takut pada klan naga. Seni abadi yang digunakan Chen tadi cukup menakutkan. Xiao Yao Altian berkata dengan kaget. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, saya dari negeri yang terlupakan. Apa, Chen? Kamu dari? Duan Musuan terkejut. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Feng Wu Chen memotongnya. Feng Wu Chen berkata, pelankan suaramu, jangan bocorkan. Iya-iya-iya, Duan Musuan dan Xiao Yao Altian mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Turun, kenali yang lain. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Iya-iya-iya, keduanya mengangguk lagi dan lagi. Mereka segera turun dan memandang yang Mei Er dan Muhong Lian. Dewa naga jelas bukan ras tingkat rendah. Suatu hari nanti, aku akan membuktikannya kepada semua orang di dunia dewa. Feng Wu Chen berkata dalam hatinya. Dewa naga yang dia banggakan, bagaimana Feng Wu Chen membiarkan ketujuh dunia dewa meremehkan mereka. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya Chen, kan? Melihat keduanya turun, Gao Mo yang bertanya sambil tersenyum lebar. Duan Musuan tertawa datar, lalu memandang yang Mei Er dan Muhong Lian dengan senyum cerah dan berkata, Salam, Peri. Saya Duan Musuan, dan ini adik laki-laki saya Xiao Yao Altian. Iya, benar, saya Xiao Yao Altian. Xiao Yao Altian mengangguk dengan penuh semangat, tapi setelah dia menjawab, dia bereaksi dan berteriak dengan marah, Duan Musuan, siapa adikmu? 1825. Apakah kamu tidak menyetujuinya? Aku baru saja mengatakan, saya juga bingung. Duan Musuan tampak kaget. Anda bajingan, Xiao Yao Altian mengomel. Duan Musuan berkata dengan nada meremehkan, tidak bisakah kamu bersikap lebih sopan di depan seorang wanita cantik. Memarahi orang dengan mudah. Kamu, Xiao Yao Altian sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia ingin menelan Duan Musuan utuh. Menekan amarahnya, Xiao Yao Altian tersenyum cerah. Itu benar. Senang bertemu denganmu, Peri. Keduanya ada di sini untuk kecantikan. Of. Tingkah laku Duan Musuan dan Xiao Yao Altian membuat Yang Meir dan Mu Hong Lian tertawa. Hem, pada saat ini, Feng Wu Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Seperti yang diharapkan dari Chen yang terkenal dari Star Soul Plane. Kamu tidak hanya memiliki pencapaian tinggi di bidang alkimia, tapi kamu juga sangat kuat. Kamu benar-benar tidak sederhana. Tawa arogan terdengar. Fu Tian, orang ini telah menerobos menjadi Dewa Bintang 4. Duan Musuan tahu siapa orang itu. Dia terkejut. Apa yang dia lakukan di sini? Xiao Yao Altian mengerutkan kening dan melihat kesumber suara. Dewa Ilahi Bintang 4. Benar saja, jenius nomor satu di pesawat jiwa bintang. Dia berhasil menerobos lagi dengan sangat cepat. Pikir Yesi. Chen, ini adalah tuan muda dari kuil jiwa bintang, Fu Tian. Dia adalah jenius nomor satu di pesawat jiwa bintang, kata Dugu Yun dengan penuh hormat. Feng Wu Chen mengangguk. Jadi, dialah yang jenius nomor satu. Leluhur surgawi mengerutkan kening. Chen, dia tidak punya niat baik. Desir. Sesosok muncul di langit. Itu adalah tuan muda kuil jiwa bintang, Fu Tian. Dia adalah jenius nomor satu di Star Salt Lane. Fu Tian mengenakan brokat putih. Dia tampan dan tampak seperti sarjana yang lemah. Namun, dia memancarkan aura yang kuat. Feng Wu Chen memandang ke arah Fu Tian dan bertanya sambil tersenyum, ada apa, tuan muda Singhun? Tidak banyak. Saya kebetulan lewat dan melihat duan musuhan dan Xiao Yao Aotian dikalahkan oleh Chen. Saya juga ingin meminta nasihat dari Chen. Fu Tian tersenyum bangga dan perlahan turun ke alun-alun. Begitu dia selesai berbicara, Fu Tian melihat Yesi, Situhau, dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yecha dan Situhau ada di kuil tak tertandingi? Mungkinkah dia telah tunduk pada Chen? Bagaimana ini mungkin? Yesi adalah alkemis alam kaisar ilahi. Mustahil bagi makhluk sombong seperti itu untuk tunduk, tebak Fu Tian. Ini sangat mengejutkannya. Yejie dan yang lainnya bahkan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Sepertinya itu benar. Namun, siapa yang bisa langsung membunuh Ku Wang Yu? Mustahil bagi siapapun dari kuil tak tertandingi melakukan hal seperti itu. Apakah itu benar-benar master dari kantor pusat? Sungguh keputusan bijak bagi kakek untuk tidak ikut campur, kata Fu Tian dalam hati. Menurut pendapat Fu Tian, tidak mungkin siapapun dari kuil tak tertandingi dan kamar dagang Star Spirit mengalahkan Ku Wang Yu. Hanya para ahli dari markas besar yang mungkin bisa mengalahkannya. Gao Mo Yang mengerutkan kening dan berkata, anak nakal ini benar-benar tidak datang dengan niat baik. Fu Tian, kamu ingin menantang Chen? Duan Musuan bertanya dengan kaget. Mengapa? Tidak bisakah? Fu Tian balik bertanya, menatap Duan Musuan dengan jijik. Xiao Yao Aotian tersenyum jahat dan berkata, tentu saja bisa. Aku hanya takut gelar jenius nomor satumu akan berpindah tangan. Gelar jenius nomor satu adalah milik pemenang. Jika Tuan Muda Chen menginginkannya, kita harus melihat apakah anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Fu Tian berkata dengan bangga, penuh percaya diri pada kekuatannya sendiri. Terakhir kali kita bertarung, bahkan aku bisa melukaimu dengan parah. Aotian dan aku melakukan yang terbaik, tapi kami tidak bisa melukai Chen sama sekali. Beraninya kamu menantang Chen tanpa malu-malu. Saya pikir anda hanya mencari pemukulan, kata Duan Musuan dengan nada menghina. Fu Tian mencibir dan berkata, Duan Musuan, itu karena aku tidak menemukan lawan dan tidak menggunakan kekuatan penuhku. Jika tidak, dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak akan mampu menerima satu pukulan pun dariku. Tidak hanya Duan Musuan, tetapi Liu Wuhan, Xiao Ying, dan yang lainnya juga merasa sombong. Mereka semua telah melihat betapa kuatnya Feng Wu Chen. Dewa Ilahi Bintang 4 bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Feng Wu Chen. Fu Tian hanya mencari pukulan dengan menantang Feng Wu Chen. Melihat Feng Wu Chen, bibir Fu Tian sedikit melengkung. Dia bertanya dengan nada mengejek, saya ingin tahu apakah Chen berani bertarung dengan saya. jarang sekali bertemu lawan sekuat Chen. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Chen, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Kami hanya akan menyelesaikan skornya. Dia benar-benar sombong. Beraninya dia meremehkan Chen. Su Feng mengertakan gigi dan wajahnya menjadi gelap. Liu Wuhan berkata dengan muram, dia sama sekali tidak peduli dengan Chen. Dugu Yun mengerutkan kening dan berkata, Fu Tian sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan begitu sombong. Chen, orang ini terlalu sombong. Anda harus memberinya pelajaran. Duan musuhan mengertakan gigi. Jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkan Fu Tian, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Semua orang bisa mendengar betapa sombongnya Fu Tian. Seolah Fu Tian bisa mengalahkan Feng Wu Chen kapan saja. Lupakan saja, kamu harus menyimpan gelar jenius nomor satu untuk dirimu sendiri. Jika tidak, kamu akan datang mencari pemukulan setiap hari, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Dia tidak mempedulikannya sama sekali. Maksud Feng Wu Chen jelas. Jika Fu Tian tidak mempedulikannya, mengapa Feng Wu Chen harus peduli padanya. Semakin arogan Fu Tian, semakin Feng Wu Chen ingin mengalahkannya. Desir. Ledakan. Uff. Saat Feng Wu Chen selesai berbicara, wajah Fu Tian menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan cahaya menakutkan keluar, melukai seorang murid. Chen, apakah kamu ingin bertarung denganku? Jika Anda takut kalah, katakan saja. Aku tidak akan mempersulitmu, kata Fu Tian dengan arogan. Melihat ini, penduduk Kuil Hu Shuang sangat marah. Wajah mereka langsung berubah menjadi ganas. Fu Tian, jangan terlalu sombong. Apa menurutmu kami tidak berani membunuhmu? Leluhur surgawi tiba-tiba berteriak. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Jangan bercanda, kamu ingin membunuhku. Fu Tian memandang leluhur surgawi dengan jijik. Beraninya Fu Tian memandang rendah leluhur surgawi, Dewa Ilahi Bintang 5. Seberapa sombongnya dia? Anda, leluhur surgawi sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Kekuatan mengerikan dari Dewa Ilahi Bintang 5 meletus dengan liar. Dia ingin membunuh Fu Tian dengan satu telapak tangan. Tang Ao Feng berkata dengan murung, Fu Tian, Kuil Wushuang tidak seperti dulu lagi. Jangan berpikir Fu Xinghun bisa melindungimu. Oh, apakah begitu? Fu Tian sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Tang Ao Feng. Chen, bagaimana kamu bisa mentolerir ini? Su Feng mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Feng Wu Chen melirik murid yang terluka parah itu, lalu berkata tanpa ekspresi, karena kamu telah melukai murid Kuil Wushuang, aku akan menambahkan taruhan. Jika kamu kalah, salah satu tanganmu akan patah. Oke, tapi Chen, jika kamu kalah, aku akan mematahkan kedua tanganmu. Ayo, tunjukkan kekuatan penuhmu. Biarkan saya melihat betapa cakapnya Chen. Bibir Fu Tian membentuk senyuman mengejek. 1826. Dengeng Dengungan. Fu Tian muncul di atas kuil tak tertandingi dalam sekejap, dan auranya menyebar. Kekuatan Dewa Ilahi Bintang 4 meledak tanpa syarat, dan cahaya putih terang melesat ke langit. Itu sangat menyelaukan sehingga sulit untuk membuka mata. Aura Fu Tian melonjak dengan cepat, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai tingkat Dewa Bintang 5. Hanya dengan menggunakan energi asal ilahi, dia sudah sangat kuat. Jelas sekali bahwa jenius nomor satu di Star Soul Field bukan hanya sekedar pamer. Fu Tian meledak dengan kekuatan penuhnya, dan aura serta kekuatan sombong membuat semua orang di kuil tak tertandingi pucat. Dugu Yun mengerutkan kening dan berkata, dia memang tidak sederhana. Kekuatan ini sangat kejam. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Pantas saja dia begitu sombong. Dia bahkan tidak menganggap serius Chen. Liu Wu Hen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan denganku. Aku tidak menyangka dia menjadi begitu kuat setelah menembus level Dewa Bintang 4. Duan musuhan mengertakkan gigi, merasa terhina. Kekuatan bocah ini memang di atas kekuatanku. Dan ini bukanlah kekuatannya yang sebenarnya, kata leluhur surgawi dengan muram. Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening melihat kekuatan Fu Tian. Chen, Chen, Fu Tian adalah lawan yang tangguh. Kekuatan tempur orang ini bukan hanya Dewa Bintang 5. Chen, jangan meremehkannya, kata Tian Sa melalui telepati. Genius nomor satu di medan jiwa bintang memang mengesankan. Energi asal ilahi miliknya sangat ganas, dan tampaknya hal itu ada hubungannya dengan teknik kultifasinya. Namun, semakin kuat lawannya, aku semakin menyukainya. Kalau tidak, aku akan menyukainya. Bagaimana aku tahu tingkat kekuatanku yang telah dicapai? Feng Wu Chen berkata secara telepati, semangat juangnya yang kuat mulai mendidih. Dengeng dengungan. Tubuh Feng Wu Chen perlahan naik ke udara, dan aura yang luas dan tak terbatas menyebar. Dia mengaktifkan energi asal ketuhanannya dan tahap ketiga badan berdaulat pada saat yang bersamaan. Cahaya kemasan terang melonjak ke langit, seolah-olah Dewa telah turun dari sembilan surga. Kekuatan tempur Feng Wu Chen melonjak ke tingkat Dewa Bintang 4. Dalam pertarungan dengan Duan Musuan dan Xiao Yao Altian, dia memang tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, kekuatan kecil ini tidak cukup untuk mengalahkanku. Saya menantikan untuk melihat kekuatan naga es itu, pikir Futian dalam hati. Berdengung. Saat Feng Wu Chen mengeluarkan tiga artefak ilahi, kecakapan bertarungnya melonjak sekali lagi. Ruang itu bergetar lebih hebat lagi saat kekuatan yang lebih tirani menyembur keluar. Artefak ilahi, ekspresi Futian berubah drastis dan dia langsung ketakutan. Dia berseru tak percaya, dia sebenarnya memiliki artefak ilahi. Dan, sebanyak tiga. Kekuatan bertarung Chen telah meningkat. Su Feng dan yang lainnya berseru. Mata Duan Musuan membelalak kaget. Artefak ilahi, itu adalah senjata ilahi. Chen benar-benar bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak dua bintang. Apakah saya melihat sesuatu? Bagaimana mungkin? Tiga senjata ilahi. Iya Tuhan. Chen Chen terlalu menakutkan. Xiao Yao Altian juga tercengang. Wajahnya pucat. Tuan ilahi bintang lima. Tiga artefak ilahi tingkat ke sembilan benar-benar membantu Chen meningkatkan kekuatan bertarungnya sebanyak satu bintang. Si Tu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Yesi terlihat terkejut ketika dia berkata, Tidak, itu empat artefak ilahi. Ada artefak ilahi lainnya di sarung tangan Chen. Setelah artefak ilahi dikeluarkan, kecakapan pertempuran Feng Wu Chen langsung melonjak ke tingkat Dewa Ilahi Bintang Lima. Kekuatannya sangat mendominasi, dan auranya telah mencapai Futian. Pada saat ini, ekspresi Futian berubah serius, dan dia berhenti memandang rendah Duan Musuan. Jangan lupa taruhannya, satu tangan. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Futian menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kita akan membicarakannya setelah kamu mengalahkanku. Begitu dia selesai berbicara, Futian mengeluarkan Leon Tin Giok. Itu adalah artefak abadi kelas menengah. Aura Futian kembali melejit dan menjadi semakin menakutkan. Itu sudah di atas milik Feng Wu Chen. Oh tidak, aura Futian telah melampaui Aura Chen. Xiao Yao Aotian terkejut. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di Star Soul Field, kekuatan yang sangat kuat. Saya khawatir akan sulit bagi siapapun yang memiliki kultivasi yang sama untuk mengalahkannya. Kata Muhong Lian sambil mengerutkan kening. Duan Musuan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, sialan. Bagaimana kekuatan Futian meningkat begitu banyak? Dugu Yun mengerutkan kening dan berkata, setengah tahun yang lalu, Futian mengalahkan tiga Raja Ilahi Bintang Tiga Sendirian. Setelah pertempuran itu, tidak ada seorang pun dengan tingkat kultivasi yang sama yang mampu mengalahkannya. Dia memang sangat kuat. Bakat Futian memang sangat tinggi. Dia tidak kalah dengan murid-murid kediaman ilahi di dunia Dewa Utama. Seperti yang dikatakan Fusu, jika Futian bersedia bekerja keras, dia pasti tidak akan kalah dengan para siswa kediaman ilahi dari dunia Dewa Utama. Mengalahkanmu semudah membalikkan tanganku. Dalam sekejap, sosok Feng Wuchen muncul di belakang Futian. Suaranya yang dingin dan tidak manusiawi terdengar. Sangat cepat. Aku bahkan tidak menyadarinya. Ekspresi Futian berubah drastis, dan hatinya tenggelam. Itu adalah kelemahan terbesar dalam rencananya. Namun, Feng Wuchen tidak berencana melancarkan serangan diam-diam. Dia juga tidak berencana membuat Futian lengah. Dia hanya ingin memberi sedikit jera pada Futian. Tidak ada waktu bagi Futian untuk berpikir. Dia berbalik dan menyapukan kakinya, membawa hembusan angin kencang. Saat dia menyapukan kakinya, Feng Wuchen menghilang tanpa jejak. Teknik gerakan macam apa itu? Auranya terputus-putus. Apa yang sedang terjadi? Futian mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Feng Wuchen, yang muncul di kejauhan. Ledakan. Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan. Dengan dentuman keras, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir emas. Auranya begitu kuat hingga mencekik. Aura yang mendominasi. Mengerikan sekali. Xiao Ying dan yang lainnya kaget. Chen memang sangat kuat. Tapi aku juga tidak lemah. Ayo, teriak Futian. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dari segi aura, dia tidak kalah dari Feng Wuchen. Ledakan. Deng. Dengungan. Kecepatan keduanya sangat mengejutkan. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Dengan ledakan yang keras, cahaya terang meledak. Kekuatan tumbukannya seolah mampu menghancurkan langit dan bumi. Kekosongan itu bergetar hebat. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang lebih mendominasi dariku. Kekuatan tempurku seharusnya berada di atas miliknya. Bagaimana dia bisa memblokir seranganku? Futian terkejut. Pada saat yang sama, Futian merasakan sakit yang menusuk di lengan kanannya. Jadi, sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari Chen. Duan musuhan terkejut. Dia tidak menyangka Feng Wuchen mampu memblokir serangan kekuatan penuh Futian. Apakah ini kekuatan sebenarnya Tuan Muda Chen? Liu Wuhendan yang lainnya melebarkan mata dan tercengang. Jika anak ini adalah Dewa Bintang Tiga, lalu ada apa dengan kekuatan Kaisar Dewa? Auranya juga sangat berbeda. Mungkinkah ada jiwa Kaisar Dewa yang tersembunyi di dalam tubuhnya? Ye si bingung. Dalam benturan tinju yang sengit, Feng Wuchen sama sekali tidak dirugikan. Apalagi dia masih tenang. Apakah kamu yakin ini adalah kekuatan penuhmu? Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi. Bahkan ada sedikit rasa jijik dalam suaranya. Mendengar ini, wajah Futian menjadi gelap. Matanya berkilat tajam, dan dia meninju lagi. Kali ini, kekuatannya meningkat sebesar 30 persen. Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung saat dia menghadapi serangan itu secara langsung. 1827. Ledakan. Dengeng dengungan. Kedua tinju itu bertabrakan lagi, dan ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Riak energi kekerasan melanda seluruh area. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Apakah dia memiliki kemampuan untuk mengabaikan seranganku? Ekspresi Futian menegang lagi. Sekali lagi, setelah meningkatkan kekuatannya, dia masih tidak bisa menekan Feng Wuchen dan masih dihadang oleh Feng Wuchen. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa menekan Feng Wuchen, tetapi kali ini, Futian menyadari bahwa rasa sakit di lengannya semakin parah. Kekuatan tempur Futian berada di atas Feng Wuchen, namun dia tidak bisa menekan Feng Wuchen dan malah merasakan sakit di lengannya. Ini tidak masuk akal. Masih bisakah kamu meningkatkan kekuatanmu? Feng Wuchen mencibir. Wajah kaku Futian menjadi gelap lagi, dan kilatan menyeramkan melintas di matanya. Segera, dia melancarkan serangan yang dahsyat. Boom-boom. Dengeng dengungan. Pertarungan tangan kosong yang intens dimulai, dan ledakannya memekakkan telinga. Riak energinya seperti gelombang kemarahan yang bergulir terus-menerus. Serangan Futian seperti badai yang dahsyat, dan setiap gerakan berakibat fatal. Namun, semua serangan itu diblokir oleh Feng Wuchen dengan mudah dan tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Feng Wuchen. Chen terlalu kuat. Futian tidak bisa menekannya sama sekali. Saya belum pernah melihat pertarungan seru seperti ini. Serangan Chen mulus dan mulus. Sungguh luar biasa. Genius nomor satu di Star Soul Feel tidak sebaik Chen, Dewa Bintang Tiga. Pertempuran sengit itu mengejutkan dan membuat bersemangat orang-orang di Allah ilahi yang tak tertandingi. Duan Musuan dan Xiao Yao Altian adalah yang paling terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan Feng Wuchen yang sebenarnya. Budidaya mereka mirip dengan Feng Wuchen, tetapi kekuatan tempur Feng Wuchen jauh di atas mereka. Namun, mereka hanya melihat permukaannya saja. Kekuatan tempur Futian berada di atas Feng Wuchen. Meskipun Feng Wuchen tidak merasakan tekanan apapun, dia sebenarnya mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan serangan tersebut. Brengsek! Apa yang sedang terjadi? Bocah ini hanyalah penguasa ilahi bintang tiga, tidak mungkin dia bisa melawanku dalam hal kekuatan. Semakin banyak Futian bertarung, dia menjadi semakin marah. Ada gelombang kemarahan di dadanya, tapi dia tidak bisa melampiaskannya. Hanya dalam beberapa menit pertarungan tangan kosong, Futian merasakan sakit di tangan dan kakinya menjadi semakin hebat. Dia merasa lemah dan tidak berdaya. Kenapa dia bisa mengabaikan kekuatanku? Energi ilahi saya lebih mendominasi daripada energi orang kebanyakan. Tidak mungkin aku tidak bisa mengalahkannya. Semakin Futian memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia bahkan merasa sedikit panik. Futian tidak bisa membiarkan kepanikan seperti ini terjadi. Karena dia tidak bisa kalah. Jika dia kalah, dia akan kehilangan lengannya. Saat pertempuran berlangsung, rasa sakit di tangan dan kaki Futian menjadi semakin hebat. Futian perlahan-lahan dirugikan. Ah! Futian yang dirugikan mengeluarkan raungan yang ganas. Qi yang menakutkan menyapu seperti badai, memaksa Feng Wuchen mundur. Feng Wuchen mencibir. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan. Desir. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen muncul di sisi kiri Futian. Kekuatan yang mendominasi telah berkumpul di tinjunya, dan itu sangat tiba-tiba. Apa? Ekspresi Futian berubah drastis, dan rasa panik yang kuat melonjak di hatinya. Dia baru saja memaksa Feng Wuchen kembali, dan sebelum Futian dapat melakukan apapun, Feng Wuchen muncul di sampingnya seperti hantu. Dia sama sekali tidak memperhatikan penampilan Feng Wuchen. Inilah keberadaan yang paling ditakuti Futian tentang Feng Wuchen. Ledakan. Feng Wuchen melancarkan pukulan, dan dengan ledakan keras, dia mengirim Futian terbang seperti bola meriam. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Saya tidak menyadarinya sama sekali. Futian terkejut. Saat ini, dia merasa telah hidup sia-sia selama beberapa dekade. Chen. Bagus sekali. Orang-orang dari kuil tak tertandingi tiba-tiba berteriak, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kelegaan. Dewa Ilahi Bintang 3 yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan level kultifasinya menjadi Dewa Ilahi Bintang 5, dan dia benar-benar dapat menekan Futian, yang tingkat kultifasinya lebih tinggi dari miliknya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Situ Hao dan yang lainnya tercengang. Dia masih bisa unggul dalam pertarungan yang dua bintang lebih tinggi darinya, Duan Mu Xuan dan Xiao Yao Altian juga tercengang. Melihat pertarungan Feng Wu Chen, semua orang merasa bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Dewa Feng Wu Chen. Tidak, Chen dapat menahan kekuatan Chen karena tubuh fisiknya sangat kuat. Jika tidak, Chen tidak dapat melewati celah yang begitu besar untuk melawan Futian. Yesi mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Jelas sekali, dia telah melihatnya. Desir. Detik berikutnya, Feng Wu Chen muncul lagi, dan Futian tidak menyadarinya sama sekali. Oh tidak, ekspresi Futian berubah lagi, dan jantungnya berdebar kencang. Ledakan. Feng Wu Chen dengan keras meninju punggung Futian, dan kekuatan yang mendominasi membuatnya terbang lagi. Futian merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia jelas terluka. Serangan mendadak itu membuat Futian lengah. Skill gerakan macam apa ini? Futian meraung di dalam hatinya, dan dia menjadi gila. Berengsek, Futian dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan wajahnya garang. Dia menatap Feng Wu Chen dengan matanya yang tajam. Kamu adalah orang pertama yang bisa memaksaku sampai sejauh ini. Futian berkata dengan dingin, dan aura pembunuh menyebar. Apakah begitu? Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Chen, kamu harus berhati-hati mulai sekarang. Furi telah meningkatkan kekuatan tempur Futian, Tian Sa mengingatkannya. Ekspresi Feng Wu Chen menjadi lebih serius, dan dia tidak berani lengah. Memukul. Futian menyatukan kedua telapak tangannya, dan kekuatan yang menakutkan dilepaskan. Gelombang udara yang melonjak bergulung terus-menerus, dan kekuatannya luar biasa. Chen, gunakan seni ilahi Anda. Futian berteriak dengan marah, dan kekuatan mengerikan berkumpul dengan gila-gilaan. Seni surgawi, telapak tangan guntur surgawi Raja Neraka. Futian berteriak dengan keras, dan telapak tangannya, yang telah mengumpulkan kekuatan yang sangat besar, bersinar dengan cahaya putih terang. Setelah itu, dia menyerang Feng Wu Chen dengan ganas. Desir. Berdengung. Berdengung. Cetakan telapak tangan putih besar muncul dengan aura megah. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu bergetar hebat, seolah-olah akan meledak. Ledakan. Feng Wu Chen melangkah ke dalam kehampaan, dan tubuhnya melesat seperti kilat. Esensi surgawi yang mendominasi berkumpul di tinjunya, dan cahaya kemasan bersinar. Huff. Anda sedang mendekati kematian. Futian berkata dengan nada menghina saat dia melihat Feng Wu Chen menyerang ke depan. Liu Wu Hen terkejut. Apakah Chen berencana menghancurkan cetakan telapak tangan Futian dengan tangan kosong? Apakah perlu menjadi begitu gila? Mata semua orang membelalak, dan mereka memandang Feng Wu Chen dengan gugup. Tinju ilahi naga purba. Ketika Feng Wu Chen menyerang dengan telapak tangan energi, dia langsung melayangkan pukulan, dan suara auman naga terdengar. Ledakan. Mendesis. Mendesis. Berdengung. Berdengung. Begitu dia berteriak, Feng Wu Chen melayangkan pukulan ke telapak tangannya. Dengan ledakan keras, cetakan telapak tangan besar, dengan kepalan tangan Feng Wu Chen sebagai pusatnya, robek dan hancur. Ini, bagaimana ini mungkin? Futian benar-benar tercengang, dan dia menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. His, semua orang dari kuil tak tertandingi tersentak kaget. 1828. Dia menghancurkan telapak tangan Futian hanya dengan satu pukulan. Jika pukulan itu mengenai kita, bukankah kita akan menjadi abu? Tidak disangka seni abadi Tuan Muda Chen akan memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Itu terlalu sombong. Apakah telapak tangan Futian begitu lemah? Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Semua orang dari kuil tak tertandingi gemetar ketakutan. Mereka memandang Feng Wu Chen dengan ketakutan di mata mereka. Ini hanyalah sebuah keberadaan yang tak terkalahkan. Seni surgawi Feng Wu Chen lebih kuat daripada seni surgawi Futian. Bayangan Dewa Naga. Setelah menghancurkan telapak tangan Futian dengan satu pukulan, Feng Wu Chen berlari keluar dengan seni surgawinya. Sosoknya melintas ke kiri dan ke kanan dengan kecepatan luar biasa. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan banyak bayangan. Futian, yang terkejut, merasakan bahaya mendekat dan segera tersadar. Berengsek, Futian mengertakkan gigi. Wajahnya berkedut hebat. Pukulan Feng Wu Chen tidak diragukan lagi telah menghancurkan semua harga diri Futian dan membuatnya merasa terhina. Dia menatap Feng Wu Chen dengan tatapan mematikan. Jangan mengira hanya kamu yang punya kecepatan. Fufu berkata dengan marah. Seni surgawi. Seni bayangan hantu. Futian berteriak dingin. Sosoknya langsung berubah menjadi kabut putih dan menghilang. Feng Wu Chen tiba dalam sekejap dan berhenti menyerang. Seni surgawimu tidak buruk. Suara mendesing. Suara mendesing. Bang. Detik berikutnya, Futian menggunakan seni surgawinya yang kuat untuk melancarkan serangan sengit terhadap Feng Wu Chen. Sosoknya berubah menjadi puluhan kilatan cahaya putih. Sosok Futian tidak terlihat sama sekali. Serangkaian ledakan terdengar. Serangannya sangat dahsyat. Feng Wu Chen berdiri dengan bangga di udara dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan sengit Futian. Dia sangat cepat. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Seni surgawi milik Futian juga tidak sederhana, kata Liu Huan sambil mengerutkan kening. Duan Musuan mengertakan giginya dan berkata dengan marah, seni surgawi Futian memang menakutkan. Saat aku bertarung dengannya sebelumnya, kupikir aku kalah dari seni surgawi miliknya. Aku tidak mengira dia akan menahan diri. Semakin Duan Musuan memikirkannya, semakin marah dia. Dia mengepalkan tangannya dan ingin mencabik-cabik Futian. Semua orang dari kuil ilahi yang tak tertandingi menahan nafas dan menatap Feng Wu Chen tanpa berkedip, seolah-olah mereka khawatir Feng Wu Chen tidak akan mampu bertahan. Pertempuran itu sangat sengit. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bang bang bang. Serangan ganas datang satu demi satu, dan ledakan bergema di seluruh istana. Gelombang demi gelombang tumbukan menyebar. Chen, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Futian meraung sambil menyerang dengan ganas. Energi kekerasannya semuanya diarahkan pada Feng Wu Chen. Berapa banyak esensi ilahi yang harus kamu konsumsi? Feng Wu Chen bertanya. Seni abadi, telapak jiwa yang mengembalikan surga. Detik berikutnya, Futian tiba-tiba muncul di atas Feng Wu Chen. Dengan raungan marah, dia dengan kejam membanting telapak tangannya ke bawah. Kekuatan serangan telapak tangan Futian bahkan lebih kejam dari yang sebelumnya. Chen, hati-hati. Serangan telapak tangan ini luar biasa. Tian Saburu-buru memperingatkan. Feng Wu Chen mengaktifkan api hitamnya. Dia dengan cepat menggabungkan api hitam dengan esensi ilahi dan membentuk segel dengan tangannya. Telapak tangan Dewa Naga penghancur. Feng Wu Chen berteriak dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Kekuatannya sangat besar dan mendominasi. Huff, apakah Anda masih tidak mau menggunakan seni abadi Anda? Futian bertanya dengan dingin. Keganasan di matanya semakin meningkat. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi, kamu tidak memenuhi syarat. Ledakan. Puff-puff. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, keduanya dengan keras membenturkan telapak tangan mereka ke satu sama lain. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, kekuatan mengerikan dari telapak tangan meledak tanpa terkendali. Di saat yang sama, keduanya memuntahkan darah dan terlempar. Riak energi yang menyebar menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Berengsek. Mengapa seni abadi miliknya selalu mampu menekanku? Futian sangat marah. Rasa frustrasinya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Chen. Semua orang dari Allah ilahi yang tak tertandingi terkejut. Tidak ada yang menyangka Futian bisa melukai Feng Wu Chen. Leluhur surgawi berkata dengan cemas, saya tidak menyangka Futian begitu kuat. Mengapa Chen tidak menggunakan seni abadi secara langsung? Tidak bisakah dia membunuhnya sekaligus? Dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan seni abadi. Duan Musuan berkata dengan cemas. Chen, cepat gunakan seni abadimu. Turun dari naga es dan bunuh dia. Xiao Yao Aotian juga cemas. Semua orang khawatir dengan cedera Feng Wu Chen. Pantas saja dia adalah jenius nomor satu di Star Soul Field. Dia benar-benar kuat. Tubuh fisiku sangat kuat, dan aku bahkan memiliki armor perang artefak dewa, tapi aku masih tidak bisa menahan kekuatannya. Sepertinya tanpa menggunakan teknik ilahi, kekuatanku hanya bisa melawan dewa bintang lima biasa, pikir Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Jika bukan karena tubuh Feng Wu Chen yang kuat, dia tidak akan mampu bersaing dengan Fu Tian dalam hal kekuatan. Chen, jika kamu tidak menggunakan seni abadi, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Kata Tian Sha. Apakah itu perlu? Dia telah menggunakan banyak esensi ilahi untuk menekanku. Saya mengolah seni jalan surgawi dan dapat memulihkan esensi ilahi secara otomatis. Selama saya tidak berlebihan, saya tidak akan takut menghabiskan sat ilahi saya. Dia pasti akan kalah dalam pertarungan berkepanjangan. Feng Wu Chen mencibir. Astaga! Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba melintas dengan kecepatan yang mengerikan. Chen, hati-hati. Tian Sha segera berkata. Ledakan. Bas dengungan. Cahaya putih itu adalah Fu Tian. Dia menyerang Feng Wu Chen dengan ganas dengan telapak tangannya. Sebuah ledakan keras mengguncang kehampaan. Sayangnya, benda itu hanya mengenai udara. Sebelum Fu Tian bisa menarik kembali telapak tangannya, suara dingin Feng Wu Chen terdengar dari belakangnya. Kecepatanku di atas kecepatanmu. Fu Tian menyipitkan matanya, dan aura pembunuh muncul. Feng Wu Chen meninju punggung Fu Tian tanpa ragu-ragu. Kekuatan yang mendominasi pasti akan menyeberburuk luka Fu Tian. Namun, saat Feng Wu Chen menyerang, ekspresinya berubah drastis. Hati-hati, Tuan Muda Chen. Iblis surgawi berteriak ketakutan. Astaga! Astaga! Tiga jarum perak tiba-tiba keluar dari punggung Fu Tian. Ukurannya kecil dan sangat cepat. Feng Wu Chen tidak bisa langsung menghindarinya. Meskipun Feng Wu Chen sudah merasakan bahayanya, semuanya sudah terlambat. Dia hanya bisa mengangkat lengan kirinya secara naluriah untuk memblokir. Feng Wu Chen tidak menyangka Fu Tian akan menggunakan metode tercelah seperti itu. Astaga! Astaga! Tiga jarum perak menembus lengan kiri Feng Wu Chen. Ini, jarum beracun. Wajah Feng Wu Chen menjadi gelap. Ledakan. Uff! Memanfaatkan celah ini, Fu Tian berbalik dan membanting telapak tangannya ke dada Feng Wu Chen. Dengan ledakan keras, kekuatan kekerasan menyebabkan Feng Wu Chen memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar. Chen, orang-orang dari kuil tak tertandingi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tercelah dan tidak tahu malu. Feng Wu Chen mengertakkan gigi. Wajahnya sangat suram. Bajingan tak tahu malu. Beraninya kamu menggunakan senjata tersembunyi. Duan musuhan mengutuk. Orang-orang dari kuil tak tertandingi juga mengutuk. Feng Wu Chen mencabut jarum perak itu, tetapi lengan kirinya sudah kehilangan semua perasaannya. Racunnya menyebar dengan cepat, dan kemanapun ia melewatinya, ia kehilangan perasaan. Racunnya sangat mendominasi. 1829. Racun di lengan kirinya menyebar dengan cepat, dan dia tidak bisa lagi merasakan seluruh lengan kirinya. Bahkan bahunya perlahan kehilangan rasa. Feng Wu Chen menatap Fu Tian dengan dingin dan berkata, apakah kamu mendapatkan gelar jenius nomor satu di Star Soul Field dengan menggunakan cara-cara tercelah? Fu Tian mencibir, saya hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Betapapun glamornya prosesnya, apa gunanya jika Anda mati? Fu Tian mengulurkan tangannya dan mencibir, Tuan Muda Chen, hasilnya sudah jelas. Bisakah Anda merasakan tangan kiri Anda sekarang? Wajah Feng Wu Chen menjadi gelap. Itu sangat jelek. Melihat wajah suram Feng Wu Chen, Fu Tian mencibir, Chen, racun di jarum kematian cukup untuk membunuh Kaisar Ilahi. Kamu hanyalah Kaisar Ilahi. Kamu tidak dapat menahannya. Kehilangan perasaan, semua orang dari kuil tak tertandingi terkejut. Wu Hen, apa kamu tahu racun apa itu? Su Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Liu Wu Hen menggelengkan kepalanya dengan cemas, saya juga tidak tahu. Tetapi jika Chen kehilangan rasa di lengannya, itu berarti meridian Chen telah diserang oleh racun. Apa? Begitu Liu Wu Hen mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Gao Moyang bertanya dengan panik, apakah ada cara untuk menghilangkan racun itu? Atau menekannya? Saya juga tidak tahu. Liu Wu Hen menggelengkan kepalanya, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Chen memiliki api ilahi dan bisa menelan racun ular sisik hijau. Tidak peduli seberapa kuat racunnya, tidak sekuat itu. Racun ular sisik hijau, Chen seharusnya baik-baik saja. Api ilahi. Yesi? Si Tu Hao? Dan yang lainnya tercengang. Ya, benar. Chen memiliki api ilahi. Su Feng sangat gembira. Yang Meyer mengerutkan kening dan berkata, api hitam Chen. Itu benar. Itu adalah api hitam, peringkat ketiga dalam daftar api ilahi. Kata Su Feng bersemangat. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Chen, racun di jarum perak itu sangat kuat. Cepat gunakan api ilahi untuk menelannya. Suara panik Tian Sa terdengar. Feng Wu Chen terus menatap Feng Wu Chen dengan dingin. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar darinya. Feng Wu Chen bertanya dengan dingin, kamu ingin membunuhku. Fu Tian mengangkat bahu dan mencibir, korban tidak bisa dihindari dalam pertarungan antar ahli. Terlebih lagi, Tuan Muda Chen telah menahan diri selama ini dan meremehkan keberadaan saya. Saya tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memaksa Tuan Muda Chen untuk melakukannya berusaha sekuat tenaga? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Chen telah kehilangan semua perasaan di lengan kirinya. Jika dia bisa menekannya tepat waktu, dia masih bisa bertahan selama satu jam lagi. Lukanya lebih parah dariku, dan dia kehilangan lengan kirinya. Bagaimana Chen bisa membunuhku? Fu Tian bertanya sambil tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman Feng Wu Chen. Membunuhmu semudah membalikan tanganku, kata Feng Wu Chen dingin. Mendengar ini, Fu Tian sedikit mengernyit. Bayangan Feng Wu Chen yang muncul secara aneh di sampingnya dua kali muncul di benaknya, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Jika Feng Wu Chen ingin membunuhnya saat itu, Fu Tian pasti sudah lama mati. Feng. Feng Wu Chen mengaktifkan api hitam. Api hitam menyala di lengan kirinya, dan aura dingin dan mendominasi menyapu dengan liar. Api hitam. Bagaimana api bisa memiliki aura sedingin itu? Apa ini? Fu Tian kaget. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Api ilahi. Seru Yesi dan Si Tu Hao. Itu sebenarnya api hitam. Apakah itu api hitam yang disebutkan oleh Tuan Su Feng? Aura yang dingin sekali. Para murid dari Aula Ilahi yang tak tertandingi terkejut. Begitu api hitam muncul, racun di lengan kiri Feng Wu Chen langsung menghilang. Bahkan racun ular bersisik diok tidak dapat berbuat apapun terhadap api hitam, apalagi racun yang lebih buruk daripada racun ular bersisik diok. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Feng Wu Chen. Setelah racunnya hilang, lengan kirinya yang kehilangan rasa kembali normal. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Melihat lengan kiri Feng Wu Chen mengepal, Fu Tian terkejut. Upil matanya mengerut, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Racun yang bahkan bisa membunuh kaisar ilahi tidak berpengaruh sama sekali pada Feng Wu Chen. Seni melupakan. Feng Wu Chen berteriak dingin di dalam hatinya. Dengan Art of Oblivion, lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cedera, sembuh, sembuh, apa, apa yang terjadi? Apakah dia makan pil? Tidak mungkin, pil tidak dapat memberikan efek yang begitu menakutkan. Wajah Fu Tian berubah lagi. Dia memandang Feng Wu Chen seolah sedang melihat monster. Merasa. Para murid dari Aula Ilahi yang tak tertandingi semuanya merasa ngeri. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Meski luka Feng Wu Chen tidak serius, ia bisa sembuh seketika. Hal ajaib seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, Aula Feng Wu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Seolah-olah pertarungan sengit itu tidak menghabiskan energi sama sekali. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Aura pembunuh yang mengerikan keluar dari dirinya. Seolah-olah itu telah terwujud, dan itu mencekik. Saat Feng Wu Chen selesai berbicara, dia sudah muncul di belakang Fu Tian. Punggungnya menghadap Fu Tian, dan Aura Tajamnya sangat menakutkan. Merasakan Aura Pembunuh Feng Wu Chen yang mengerikan, Fu Tian sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ketika Feng Wu Chen muncul, Fu Tian tidak menyadarinya. Dengan kata lain, jika Feng Wu Chen membunuhnya dalam sekejap, Fu Tian bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Tatapan yang menakutkan, Aura Pembunuh yang mengerikan, Fu Tian menelan ludahnya dengan ngeri, dan rasa takut yang kuat melonjak di dalam hatinya. Saat ini, Fu Tian dikejutkan oleh Feng Wu Chen. Dia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang ahli top. Ini adalah pertama kalinya Fu Tian merasa seperti datang dari neraka selama puluhan tahun hidupnya. Berengsek! Mengapa saya merasa takut? Ini tidak mungkin. Dia hanyalah Dewa Bintang Tiga. Mengapa saya harus takut? Fu Tian ketakutan, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Saat ini, Fu Tian menyesal datang ke Kuil Wushuang untuk pamer. Apa yang perlu ditakutkan? Menghilang. Fu Tian meraung marah di dalam hatinya, dan kekuatan mengerikan meledak dengan gila-gilaan. Matanya merah, dan dia sangat ganas. Pada saat ini, Fu Tian seperti binatang buas yang mengamuk. Ci! Namun, saat Fu Tian hendak meledak marah, cahaya pedang menyala, dan darah muncrat. Ekspresi Fu Tian tiba-tiba berubah, dan rasa sakit yang menusuk langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah! Tangan saya! Fu Tian berteriak ngeri. Salah satu lengan Fu Tian sudah terbang. Cahaya pedang adalah pedang ilahi di tangan Feng Wuchen. Itu sangat cepat sehingga Fu Tian tidak menyadarinya sama sekali. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang lengah. Mereka semua tercengang. Sebelum hasil pertempuran jelas, Feng Wuchen telah memotong salah satu lengan Fu Tian. Feng Wuchen, beraninya kamu memotong lenganku sebelum hasil pertarungannya jelas. Fu Tian meraung dengan gila, menahan rasa sakit dan ketakutan. Saat kau membunuhku, taruhannya sudah tidak ada lagi. Jika aku tidak membuang racunnya, tangan kiriku akan dihancurkan olehmu, kan? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya dingin, dan tidak ada jejak emosi manusia di dalamnya. Seolah-olah seseorang telah jatuh ke dalam gudang es, dan itu sangat menusuk tulang. 1830 Chen, kerja bagus. Tak tahu malu ini layak diberi pelajaran. Chen, bunuh tak tahu malu ini. Itu benar. Bunuh dia. Bunuh dia. Para murid dari Aula Ilahi yang tak tertandingi berteriak dan mengutuk. Mereka semua dipenuhi amarah dan ingin mencabik-cabik Fu Tian Sheng. Meskipun mereka mengetahui identitas Fu Tian, identitas Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan. Mereka sama sekali tidak takut dengan kuil jiwa bintang. Sebagai jenius nomor satu di kuil jiwa bintang, sangat tercelah baginya untuk menggunakan cara tercelah seperti itu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Fu Tian menatap Feng Wuchen dengan galak. Ekspresinya sangat menakutkan. Aduh. Bang. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan gumpalan api hitam terbang keluar dan membakar lengan Fu Tian yang terputus menjadi abu. Anda bajingan. Fu Tian sangat marah. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia mengumpulkan kekuatan menakutkan di tangan kanannya dan membantingnya ke arah Feng Wuchen. Ledakan. Kaca. Off. Mata gelap Feng Wuchen berkilat tajam saat dia meninju. Dengan suara keras, kekuatan yang mendominasi menghancurkan tulang di tangan Fu Tian yang lain. Fu Tian memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang seperti bola meriam. Feng Wuchen mengumpulkan api hitam di cakarnya dan meraih liontin giyok artefak surgawi Fu Tian dengan paksa. Di depan kobaran api yang mengerikan, liontin giyok artefak surgawi meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan berubah menjadi abu dalam waktu setengah detik. Tanpa dukungan artefak surgawi, aura Fu Tian telah melemah secara signifikan. Melihat ini, hati Fu Tian berdarah dan amarahnya semakin kuat. Off. Tidak dapat melampiaskan amarahnya, Fu Tian memuntahkan setegup darah lagi. Lukanya memburuk sekali lagi. Fu Tian mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Feng Wuchen, beraninya kamu menghancurkan artefak surgawi ku. Terus, Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil berjalan menuju Fu Tian. Salah satu tangannya putus, yang lain hancur, dan sekarang dia terluka parah. Akhir hidupnya bisa dikatakan sangat menyedihkan. Bahkan jika Feng Wuchen tidak memotong salah satu lengan Fu Tian, Fu Tian yang terluka tetap tidak bisa menandingi Feng Wuchen. Saat malaikat berjongkok menggunakan jarum perampas kehidupan, dia ditakdirkan untuk mati hari ini. Saat kamu menggunakan needle of reapping life, kamu seharusnya memikirkan konsekuensinya. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Sebelum dia selesai berbicara, Feng Wuchen, yang sedang berjalan di kehampaan, muncul di samping Fu Tian yang terluka parah dalam sekejap mata. Kemunculan Feng Wuchen yang tiba-tiba membuat Fu Tian sangat takut hingga dia gemetar. Seolah-olah dia menjadi sasaran hantu. Fu Tian mundur ketakutan. Wajah pucat Fu Tian menjadi gelap ketika dia menyadari bahwa dia sangat ketakutan. Perasaan sedih dan dendam membuatnya merasa lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Dia memandang Fu Tian seolah sedang melihat orang mati. Mendengar ini, wajah Fu Tian berkedut hebat. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Menurutku kamu tidak bisa lepas dari tanganku. Jika ini adalah kata-kata terakhirmu, maka berangkatlah, kata Feng Wuchen dengan percaya diri. Dia tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dan segera menggunakan transmisi instan. Baik itu transmisi instan atau kekuatan waktu, Feng Wuchen dapat membunuh Fu Tian secara instan. Ding! Namun, saat transmisi instan digunakan, suara tajam tiba-tiba terdengar. Pedang ilahi Feng Wuchen diblokir oleh perisai energi. Huff! Saya tahu teknik gerakan Anda sangat mengesankan dan tidak dapat dideteksi, tetapi saya sudah bersiap, kata Fu Tian dingin. Jelas sekali, Fu Tian sudah menduga bahwa Feng Wuchen akan menggunakan transmisi instan. Jadi, pada saat itu, Fu Tian telah memadatkan energi ilahi untuk melindungi dirinya sendiri. Bisakah kamu memblokirnya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Tiba-tiba, pedang ilahi meledak dengan pancaran pedang yang mendominasi. Ledakan! Retakan! Uff! Fu Tian terluka parah dan tidak bisa menghalangi pancaran pedang Feng Wuchen yang mendominasi. Saat cahaya pedang meledak, perisai energi tidak dapat menahan kekuatan yang mendominasi dan hancur. Pada saat yang sama, Fu Tian memuntahkan setegup darah dan terlempar. Namun, saat dia dikirim terbang, Fu Tian menahan luka beratnya dan dengan paksa mengaktifkan energi asal ilahi sambil menggumamkan sesuatu dengan pelan. Simbol Tai muncul di antara alis Fu Tian dan memadatkan kekuatan yang sangat menakutkan. Sambil berpikir, sebuah pil terbang keluar dari cincin penyimpanannya, dan Fu Tian menelannya dalam satu tegukan. Itu, pil penghancur jiwa tujuh kehidupan. Mata Yesi membelalak. Kakak senior, itu pil yang kamu sempurnakan. Seru si tuhao. Dengeng dengungan. Saat Fu Tian menelan pil itu, simbol Tai di antara alisnya meledak dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Kekosongan dalam radius seribu kaki bergetar. Itu adalah pil untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Seru tang ao feng. Duan musuan menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Bajingan tak tahu malu itu. Dia terlalu tidak tahu malu. Dia benar-benar meminum pil untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Siaoyao Aotian mengomel, Omong kosong apa yang jenius nomor satu di Star Soul Field. Sampah yang tidak tahu malu dan tidak berguna. Apakah kamu akan bertarung sampai mati? Liu Wuhan mengerutkan kening. Efek pilnya langsung keluar. Kekuatan Fu Tian telah mencapai puncaknya dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aura kekerasan sekali lagi membuat orang gemetar ketakutan. Feng Wu Chen. Mati. Fu Tian berteriak dengan marah. Niat membunuhnya melonjak ke langit saat dia memadatkan semua energi di tubuhnya. Pil tingkat dewa ilahi yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Desir. Dengeng dengungan. Detik berikutnya, seberkas cahaya putih melesat dan menyerbu ke arah Feng Wu Chen dengan kekuatan menembus langit dan bumi. Suaranya yang tajam dan menusuk telinga membuat gendang telinga semua orang sakit. Chen, hati-hati. Kekuatan ini tidak biasa. Tian Sha segera mengirimkan pesan kepada Chen Fan. Dia terluka parah dan masih berani meminum pil untuk mengeluarkan kekuatan sekuat itu. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan esensi ilahi miliknya. Tidak ada waktu bagi Feng Wu Chen untuk berpikir. Esensi ilahi yang sombong disuntikkan ke dalam pedang ilahi. Niat pedang melonjak ke langit saat pedang itu bersinar dengan cahaya kemasan. Seni pedang pemadam jiwa. Tebasan langit pemadam jiwa. Feng Wu Chen tiba-tiba berteriak dan menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Desir. Dengeng dengungan. Sinar pedang emas sepanjang seribu kaki menembus udara, menerangi kehampaan dengan cahaya kemasan. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu bergetar hebat, seperti permukaan laut. Gemuruh. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Di depan mata semua orang yang ketakutan, dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan dengan sengit dan meledak. Riak energi yang dahsyat menyebabkan Feng Wu Chen dan Fu Tian muntah darah pada saat bersamaan. Riak energi yang menakutkan menyebar ribuan kaki jauhnya dalam sekejap mata. Fu Tian terluka parah lagi. Wajahnya sepucat selembar kertas. Bahkan setelah meminum pil untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dia masih tidak bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Kamu tidak bisa bertahan lagi. Bersiap untuk mati, Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Niat membunuhnya berlipat ganda saat dia memegang pedang suci di tangannya dan menembak, mengabaikan riak energi yang menakutkan. Fu Tian mencibir, kamu ingin membunuhku. Anda melebih-lebihkan diri anda sendiri. Setelah mengatakan itu, aura hitam aneh menyebar dari tubuh Fu Tian. Aura kekerasan dan haus darah menyebar. Terima kasih.